Pemerintah optimis ekonomi nasional pada semester pertama 2021 tetap akan tumbuh positif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin perekonomian akan tumbuh 7% pada kuartal kedua, sehingga di sepanjang semester 1 bisa tumbuh hingga 3,3%. Meski pada kuartal pertama tahun 2021 perekonomian Indonesia masih terkontraksi atau minus 0,74%, namun pada kuartal kedua ini pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7%. Optimisme tersebut bukan tanpa sebab, mengingat aktivitas ekonomi di masyarakat yang lebih baik dibandingkan periode sama tahun 2020 lalu. Sehingga pemerintah yakin, ekonomi di kuartal 2 akan tumbuh di kisaran 7,1 hingga 7,5% secara tahunan atau year on year. Dengan demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun cukup yakin pertumbuhan ekonomi pada semester 1 2021 berkisar antara 3,1 hingga 3,3% secara tahunan. Angka tersebut lebih baik dari realisasi pertumbuhan ekonomi di semester 1 2020 lalu yang minus 1,26% secara tahunan. Adalah di 3,1 hingga 3,3% yaitu kuartal satunya minus 0,7%, kuartal kedua kita masih memperkirakan atau memproyeksikan pertumbuhan ekonomi ada di sekitar 7%. Sehingga realisasi semester 1 adalah di 3,1 hingga 3,3%. Untuk semester keduanya akan sangat tergantung kepada kondisi COVID yang sekarang ini kita hadapi. Terutama berapa lama penaikan COVID dan pengetatan harus dilakukan. Menteri Keuangan juga memastikan langkah-langkah penanganan COVID menjadi prioritas dalam melaksanakan anggaran APBN. Realisasi berbagai bantuan sosial hingga subsidi listrik akan terus dilakukan demi menunjang daya beli masyarakat bawah. Terima kasih telah menonton!